Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Sipo TV di kesempatan kali ini saya akan menjiplak subwoofer punyanya GMC ya di depan saya ini sudah saya bongkar Hai untuk video bongkarnya di video sebelumnya ya di video ini saya hanya akan menggambar subwoofer nya ya akan saya jiplak dan saya bagikan buat teman-temanku semuanya gratis ya yang penting teman-teman tonton videonya sampai selesai ya akan saya bagikan gratis soalnya ini GMC GMC disini subwoofer nya ini ya dibaliknya ini dia menggunakan IC SMD nah ini silo teman-teman ya silo sekali nah gini aja kalau gini gelap ya fokus nah ini disini subwoofer nya ini ya ini subwoofer nya komponennya ini ini ya oke ini inputnya kaki nomor dua ini ya ini ya ini inputnya nah ini inputnya dan disini outputnya udah nggak kelihatan teman-teman ya coba saya dekatkan lagi nah ini ya IC nya 4558 dan disini outputnya kaki nomor 6 sama 7 digabung ya nah kemudian dia lari ke ampli ini ya ini nih ini ini sudah saya perbaiki tuh ngeblur 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 ya itu ya ini bekas soderan saya sudah saya perbaiki ini tadi saya ganti aduh tuh saya jauhkan aja ya ya yang rusak IC nya ya TDA 20 30 ya ini kenapa sih kok ngeblur ngeblur gini ya nah yang rusak loh ngeblur lagi coba saya jauhkan ya ini ya ini IC nya TDA 20 30 ya tapi di sini saya tidak menggambar ini ampli ya tidak saya tidak menggambar ampli nya ini tapi saya akan menjiplak subwoofer nya oke langsung ya ini karena kecil cukup saya aja yang mengurut mengurut jalur nya ya teman-teman nanti nanti hasil gambarannya saya saya kasih tahu ya ini saya gambar di sini nanti nah ini di kertas ini nanti ya kita carikan kita carikan kertas kosongnya nah di sini nanti ya nah ini IC nya 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 6 7 oke saya pindah ke sini ya oke saya pindah ke sini ya karena saya akan mengurut jalur nya ini saya mulai dari aduh ini kenapa ya kok ngeblur ngeblur gini nah saya mulai dari input nya ya di sini input nya oke di situ masuk ke kaki nomor 2 ini untuk tegangan simetris ya min plus ground ya di ini di sini terlihat untuk ground nya di kaki nomor 3 ya dan di sini output penguatnya kaki nomor 1 oke ya langsung saya gambar di situ ada C lalu ini ya C ya C buta ini nilainya ini berapa itu nah itu yang umum biasa dipakai ada yang satu mikro ada yang 4,7 berhubung di sini subwoofer saya karena di sini buta ya tidak ada nilai ya tidak tertulis nilainya saya tulis di situ 4 4,7 mikro ya ntar kaki nomor 2 input nya saya punya elko input lalu kaki 1 dengan 2 di situ ada R nilainya berapa ya kita dekatkan ya nah itu ya nah itu ya 6 8K ya 6 8K ini kalau saya dekatkan terus ngebur ngebur kenapa ya langsung saya tulis nanti dulu ya R68k nanti dululah ini saya gambar dulu aja untuk nilainya nanti kaki nomor tiga kekron terkaki nomor tiga kekron Oke terus kaki nomor satu keluar disini ada R ya keluar ada air lalu Coba saya dekatkan ya Nah ini ya kaki nomor satu keluar disini ada R lalu R di setelah R ini ya ada C C masuk ke kaki nomor tujuh ya eh saya gambar lagi Oh ini harus saya ganjur biar diam gitu ya Nah gini saya cancel dulu oke diam di situ ya kelihatannya nah ada R dari kaki nomor satu keluar disitu ada R lalu ada C nah di seri C ya C di seri C lalu masuk ke kaki kaki nomor enam sama tujuh enam sama tujuh digabung Hai ke masuk ke kaki enam sama tujuh Oke lalu setelah di seri C dia keluar eh ada R1k disitu untuk outputnya ya ini ya Nah ini kan dia ini C R1 K lalu keluar disini outputnya ini ya outputnya yang masuk ke IC inputnya IC TDA 2030 disitu ada R1k keluar keluar R setelah R apakah ada itu ada elko ya ada elko setelah R ada elko bentar oke positif negatif Oke setelah itu dari kaki dari kaki tadi ya ini ini ya ini setelah R kan di seri dengan kapasitor lalu di seri juga dengan di seri dengan resistor 15k lalu masuk ke kaki nomor lima ya Hai lalu masuk ke kaki nomor lima Hai setelah itu Hai setelah itu nah ini kaki nomor lima keluar disini ada C ya ada C lalu ke ground ya setelah ini ke ground ya nah ini ground ya lalu kalau diurut kesini ya ini 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 nah ini kan ground ya nah ini ketengah Hai nah ini ketengahnya ground ya Hai ya hai 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 wes mantep sudah selesai teman-teman tinggal ngasih nilainya ya Hai di sana tadi ntar saya naikkan lagi hai 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 ini ya Hai dari kaki nomor satu keluar disini ada r15k ya r15k Hai lalu disini outputnya r1k ini ya r1k hai 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 untuk output r1k 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 aduh tadi HPnya maduh mati mati teman-teman tapi ndak kelihatannya nanti sampai mana tadi HPnya mati sebentar teman-teman nah ini ya setelah ini rd seri 15k masuk air lagi 15k lalu lalu masuk ke kaki nomor 5 r15k r15k di sini saya tidak tahu nilainya tapi disini akan saya kasih nilai nilai 474 ya c474 teman-teman bisa menggunakan c224 ya intinya di C ini semakin besar nanti bassnya semakin geler ya oke saya kasih berapa ya eh 224 aja teman-teman ya yang mudah dicari oke oke C 224 dan disini nah ini C ini saya kasih 47k ya eh 47k 47n ya ini semakin kecil nilainya eh semakin mid ya kalau semakin besar nilainya bassnya semakin bulat ya ini saya kasih berapa ya 39n ya 39n oke oke sudah sekali lagi ini untuk C1 sama 2 ini sangat berpengaruh di bass ya kalau bassnya pengen geler geler rendah ya ini dibesarkan nilainya nah yang tanteh ini sudah selesai nah ini teman-teman ya saya jawabkan ya ini untuk nilai ini ya ini kalau nilainya semakin besar ini bassnya semakin rendah ya geler gitu ya nah kalau untuk C ini kalau nilainya semakin besar bassnya semakin semakin bulat ya kalau ini nilainya dikecilkan nanti eh cenderung ke mid ya mid bass mid bass ya mid bass mid bass gitu ya tapi nonjok ya tapi nonjok ini ya jangan jangan dikasih terlalu besar ya yang ini ya nanti apa itu bassnya kurang tendangannya kurang ya agak di style mid mid gitu ya biar mid bass gitu ya ya biar tendangannya ada kalau ini dibesarkan nanti bassnya geler tapi tendangan itu kurang terasa ya kurang tendang gitu ya ya kalau ini dibesarkan bass itu geler rendah geler gitu ya oke ya ntar disini negatifnya kaki nomor 4 positifnya kaki nomor 8 dan ini groundnya ini simetris teman-teman ya ya plus positif negatif ground ya nah jip lakan subwoofer subwoofer jip lakan CE GMC 8 8 8 8 8 8 bt oh oke ini outputnya udah selesai oke teman-teman buat teman-teman semoga bermanfaat ya dan yang mau membuat silahkan ini sangat sederhana sekali ya dan komponennya mudah dicari ya isinya 4558 oke sudah cukup wuh ini nilainya belum C 4,7 mikro 50 volt sama ini waduh hampir lupa teman-teman C 4,7 mikro 50 volt hmm udah ya saya cek lagi ini ilko ini ini nilainya R ini nilainya R ini nilainya R ini nilainya ini C ini ini terus C ini nilainya ini R ini 1k ini ilko ini nilainya ini oke dan IC 4558 oke sudah cukup teman-temanku semuanya semoga bermanfaat dan untuk teman-teman yang membaikin silahkan ini sangat sederhana sekali sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh hmm nilainya ini Terima kasih.